Dan dalam rangka menuju Bandung sebagai kota pintar, di Bandung Komen Center ini ada salah satu aplikasi yang menjadi andalan. Apakah itu? Nah, itu disebut sebagai panic button. Nah, apa itu panic button? Saat ini saya tidak sendiri, sudah bersama kami Ibu Emira. Ibu selamat pagi. Pagi. Bu, dolar jelaskan sedikit Bu, apa sih sebenarnya panic button itu? Oke, aplikasi panic button adalah aplikasi yang bisa dipakai oleh masyarakat untuk mengirimkan sinyal jika masyarakat berada dalam kondisi darurat. Misalnya jika ada kecelakaan, kebakaran, atau kriminal, dan kondisi darurat lainnya bisa dilaporkan melalui panic button. Lalu bagaimana Bu, cara kerjanya? Cara kerja dari panic button mudah, jadi aplikasinya sudah bisa diunduh secara gratis di Play Store. Setelah di-install, masyarakat harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Iya, jadi memasukkan data pribadi dan data kerabat yang bisa dihubungi. Lalu setelah terinstall dan registrasi, masyarakat bisa langsung memakai layanan ini dengan cara-caranya mudah. Hanya dengan menekan tombol tiga kali, maka alarm akan bunyi di Bandung Kementerian Center. Alarm berbunyi di Bandung Kementerian Center, setelah itu operator dari kami akan melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada pelapor. Jika pelapor tidak dapat dihubungi, maka kita akan melakukan verifikasi ke keluarga atau kerabat yang telah didaftarkan. Setelah itu akan ditindaklanjuti oleh kepolisian, ke TKP. Nah ini alarmnya sudah berbunyi ya, jadi setelah penekan tombol ini sudah menekan tombol SOS, maka alarm di Bandung Kementerian Center ini berbunyi ya. Iya, oke baik. Nah dan baik kami akan mencoba melakukan simulasi, saat ini sudah ada salah satu rekan kami di jalan yang terpantau oleh CCTV, ini kebetulan ada di Jalan Merdeka. Bisa dilihat ada rekan kami di sana, dan ini rekan kami akan menekan tombol SOS, dan nanti kita akan melihat seperti apa. Bisa terdengar ada suara alarm berbunyi di Bandung Kementerian Center ini. Dan ini menjadi pertanda bahwa penekan tombol membutuhkan bantuan. Ya ini terdeteksi lokasi penekan tombol, dan juga ada titik merah di sana, penanda bahwa penekan tombol atau warga yang membutuhkan pertolongan ada di sana. Betul-betul ya Ibu Mira ya? Ya, begitulah tadi demo dari Panic Button, dan saat ini untuk berbincang tentang Smart City, tentang Bandung menuju Smart City, sudah bersama kami Bapak Ari. Pak selamat pagi, boleh bergabung dengan kami, berdiri sebentar Pak. Pak Ari, ini kan Bandung disebut menuju Smart City, sebenarnya apa sih Pak Smart City itu? Ya, Smart City ini sebetulnya banyak sekali definisinya, tapi yang paling sederhana itu adalah sebuah kota, di mana kota dalam hal ini termasuk pemerintahnya, warganya, bisa dengan mudah sensing, mengetahui keadaan, kemudian menganalisis dengan cepat, dan melakukan satu tindakan yang positif. Ya, sehingga semua warga diuntungkan, tidak hanya pemerintahan, ya, tidak seperti e-government hanya fokus ke lembaga pemerintahannya, kalau ini kota, ininya. Kenapa dengan begitu, apakah Bandung sudah bisa disebut benar sebagai Smart City? Nah, ini kalau bicara Smart City ini relatif ya, dalam pengertian tidak ada satu definisi absolut tentang Smart City. Oleh karena itu, pengertian Smart City belakangan cenderung berubah menjadi smarter city. Jadi, setiap kota berusaha menjadi kota yang lebih cerdas dalam pengertian lebih baik dari tiga aspek tadi ya, mendetect sesuatu, sensing, kemudian menganalisis atau memutuskan sesuatu, dan akhirnya action, sehingga menjadi lebih baik. Tapi dengan potensi yang ada, Bandung bisa menjadi kota pintar? Saya kira, ya, Bandung banyak sekali inisiatif yang harus kita hargai, ya. Kita ada di, apa, di comment center ini, kita bisa melihat bahwa kita bisa memonitor, sensing dalam situasi kota Bandung, kemudian di ruangan ini kita segera bisa menganalisis dan menentukan tindakan apa yang terbaik. Ya, selanjutnya tindakan. Tentunya kuncinya terakhir adalah tindakan yang betul-betul bisa dilakukan dan memberikan dampak positif bagi kota. Baik, terima kasih banyak Pak Ari atas waktunya. Ya, demikian tadi inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung, dan ini diharapkan dapat menginspirasi kota-kota lain di Indonesia untuk menjadi kota pintar. Untuk sementara kembali ke Maria Lizia di studio. Ya, keren sekali ya inovasinya dan cukup mengembirakan ini. Semoga bisa menjadi inspirasi betul kata Anda, Triani. Terima kasih untuk informasinya langsung dari Bandung, Jawa.